Rombongan pelari berbendara ini punya peran penting. Di ajang lari yang kian marah digelar di berbagai daerah pasca dicabutnya status pandemi COVID-19. Rombongan pelari ini disebut Peser. Sederhananya, Peser bertugas membantu para pelari finish sesuai dengan target waktu yang diinginkan. Apakah para Peser harus berlatar belakang atlet lari? Atlet kalau dia mau bisa, kemudian juga orang biasa juga bisa. Atau mungkin asalkan dia memang pelari. Dan dipastikan berlatih, kemudian dipastikan juga timing dia pada saat race nanti. Misal 2 jam 30 hak maraton, dia harus punya catatan waktu yang lebih bagus dari 2.30. Misalnya 2.0.10, atau 2.15, atau 2 jam. Supaya pacingnya itu bukan pas-pasan di 2 jam 30. Artinya tak sembarang pelari bisa jadi Peser. Pihak penyelenggara biasanya memilih pelari yang telah memiliki pengalaman sebagai Peser. Seperti Iqbal, Peser maraton di subwaktu 5 jam yang telah beberapa kali memandu para pelari di sejumlah ajang lari dalam negeri. Mungkin sendiri saya udah lima kali jadi Peser. Terus untuk yang lainnya sebelumnya ada beberapa kali. Tapi mungkin saya gak usah sebutin ya brandnya ya. Jadi saya udah dari jadi Peser sendiri udah mungkin ada ya 8-9 kali lah. Jadi dari komite MyBank sendiri memberikan kita seperti supporting untuk lari, itu ntar berupa ada sepatu, baju, terus abis itu kita free untuk hotel sendiri, free untuk pesawat. Jadi memang kita disupport untuk Peser MyBank Maraton ini full sama tim dari komite MyBank. Selain menjadi acuan laju para pelari, Peser juga harus memiliki pengetahuan pertolongan pertama. Pihak penyelenggara biasanya melakukan pelatihan sejak beberapa bulan sebelum race berlangsung. Di mana Peser itu kita sediakan untuk membantu persiapan dari para pelari ya. Sehingga ketika race day-nya nanti mereka udah lebih siap secara mental dan juga secara fisik ya. Untuk bisa lari, apalagi yang untuk kategori half ataupun maraton itu perlu persiapan yang cukup serius ya. Untuk bisa mempersiapkan diri dan juga mental untuk bisa jadi race-nya. Dan di sini peran Peser disini sangat membantu untuk bisa membantu meningkatkan kinerja pelari lah ya. Kriteria lain yang kita pakai adalah Peser-Peser ini juga harus terlantik di dalam tindakan-tindakan safety yang sewaktu-waktu bisa diperlukan di dalam race day ya. Misalnya ada kemerjensi keselakaan atau apa, paling tidak mereka sudah bisa memberikan batuan pertama ya, keolongan pertama pada pelari. Jadi pelatihan-pelatihan seperti CPR ya itu sudah kita berikan. Di ajang Maybank Maraton Minggu Pagi ada 45 Peser bertugas yang terbagi dalam beberapa kelompok untuk kelas maraton, half maraton dan 10 km. Mahardika Utama Kartika Widowati, Bali